Saudara kita pantau bagaimana situasi terkini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Winda Anggraini di Makassar. Winda, apakah kerucuhan hingga pagi hari ini masih terjadi dan ada beberapa lokasi kejadian yang melibatkan, kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam peristiwa aksi unjuk rasa ini? Ya disini dan juga saudara, kerucuhan pagi hari ini sudah tidak terjadi, sudah berhenti sejak pukul 3.00 dini hari waktu Indonesia Tengah. Dari pantauan kami, pagi hari ini kondisi di kota Makassar sudah mulai kondusif dan juga aman aktivitas selalu lintas juga sudah mulai lancar dan warga yang ingin melaksanakan aktivitas sudah bisa berlangsung dengan baik pada pagi hari ini. Untuk titik-titik yang menjadi lokasi kerucuhan yang terjadi di kota Makassar sejak malam hari tadi berada di area dekat dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urib Semoharjo, kemudian di Jembatan Layang, di Jalan APP Tarani dan yang baru saja terjadi pada pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi tepat di gedung Universitas Negeri Makassar di Jalan APP Tarani. Sempat terjadi bentrok antara mahasiswa, warga dan juga aparat kepolisian. Pada malam tadi terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan sekolompok mahasiswa di depan gedung Universitas Negeri Makassar. Setelah mereka menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hingga petang lalu melanjutkan kembali pada malam hari. awalnya berlangsung tertib, namun kemudian diduga warga kesal karena mahasiswa ini melakukan tutup jalan di Jalan APP Tarani Makassar hingga malam hari. Jadi terlibatlah aksi bentrok antara mahasiswa yang dibantu warga, kemudian warga yang dibantu aparat kepolisian terjadi, saling lempar batu, kemudian melempar bombolotof, kemudian juga banyak dari warga yang membawa busur atau anak panah sehingga membuat suasana sempat mencekam pada dini hari tadi. Namun pada pagi hari ini juga sudah mulai kondusif dan juga aman. Ya, pagi hari ini kondisi situasi sudah berangsur kondusif, lalu dalam unjuk rasa yang berakhir bentrokan pada dini hari tadi, apakah ada korban yang terluka, baik itu dari pihak pengunjuk rasa, warga, ataupun dari aparat keamanan, Winda? Dari informasi yang kami terima, ada salah seorang pengunjuk rasa yang kemudian terkena anak panah di bagian dada kemudian harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Selain itu, jika kita juga melihat pada unjuk rasa yang terjadi pada malam hari hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah di area dekat dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga berakhir ricu, ada aparat kepolisian yang terluka, yang juga terkena anak panah di bagian paha, kemudian ada seorang jurnalis lokal, kata Makassar juga yang terkena anak panah di bagian dada, kemudian ada salah seorang pengunjuk rasa, yaitu mahasiswa yang tertabrak salah satu kendaraan taktis dari pihak kepolisian di jalan Urib Semaharja Makassar, sehingga mengalami luka di bagian wajah dan tangan, dan hari ini dirawat di rumah sakit Ibnu Sina Makassar, dan juga akan menjalani operasi di bagian dada karena terlalu banyak menghirup gas air mata yang dilepaskan oleh petugas yang mengamankan kondisi pada saat aksi demonstrasi yang berlangsung di area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adisi. Ya, Winda, pasca terjadinya aksi unjuk rasa yang berakhir bentrokan ini, apakah ada pihak yang kemudian diamankan setelahnya, Winda? Ya, kami tadi berusaha mengonfirmasi kepada ke Polres Sabes Makassar, belum ada jawaban siapa saja kah atau apakah ada oknum-oknum yang kemudian ditangkap pasca bentrokan yang terjadi hingga dini hari tadi. Namun, jika kami melihat rilis yang sudah diberikan Polres Sabes Makassar pasca pres konferensi yang dilakukan pada Kamis malam, ada sejumlah warga mahasiswa yang ditangkap, jumlahnya ada 11 orang, 11 orang ini merupakan tersangka yang kedapatan membawa bom molotov, kemudian membawa anak panah, dan juga membawa batu dan melakukan pengurusakan mobil masyarakat. Ini seluruhnya merupakan tersangka yang melakukan aksi unjuk rasa dan melakukan tindak pidana selama tanggal 24 hingga hari Kamis kemarin di tanggal 26 September 2019. Untuk informasi saat ini, belum ada informasi terbaru, siapa saja kah yang ditetapkan sebagai tersangka atau diamankan oleh pihak Kepolisian Adisti? Baik, terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV, Winda Anggreni melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.